Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang penyesatan di akhir saman Penyesatan di akhir saman, kenapa ada penyesatan? Kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan ketika mengajar murid-murid Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, tanda kesudahan dunia Nah Bapak Ibu bisa lihat ada dua sumber yakni dari Matius dan Lukas Bagaimana Tuhan Yesus mendeskripsikan, mendeskripsikan apa saja tanda kesudahan dunia itu Di Matius 24 ayat 3 sampai 28 Bapak Ibu bisa lihat ada misias palsu, ada nabi palsu dan kesesatan Ada perang dan kelaparan, gempa umi Nanti di sesi kedua jam ibadah berikutnya saya akan membahas tentang perang akhir saman Sekarang penyesatan akhir saman dulu Nah semua ini yang Bapak Ibu saksikan ini juga sedang terjadi Perang sedang terjadi Penyakit sampar, apakah Covid dulu adalah penyakit sampar yang dimaksud oleh Alkitab? Belum tentu Bapak Ibu Karena apa? Penyakit sampar ini akan melanda seluruh dunia Dan tidak bisa di handle oleh manusia Jadi masih ada wabah berikutnya, pandemi berikutnya yang mungkin akan kita hadapi Nah kalau Bapak Ibu lihat semua ini Sehingga kita tahu bahwa salah satu yang ada adalah misias palsu, nabi palsu Yang menyesatkan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada orang yang akan menyesatkan kita Karena Tuhan Yesus ngomongnya ke murid-murid Artinya menyesatkan orang percaya Nah ada satu khutbah yang saya temukan dari Charles Spurgeon Charles Spurgeon ini adalah disebut sebagai seorang pangeran para penginjil Yang luar biasa sekali Dia berkhutbah pada tahun 1864 Dia berkata Akan ada pengulihan politik bagi orang Yahudi Akan ada pemerintahan pribumi lagi di sana Akan kembali menjadi bentuk badan politik Suatu negara harus berbadan hukum Ini Charles Spurgeon ini hamba Tuhan di Inggris Dia berkhutbah tentang Yesus Kiel 37 Dan ternyata Bapak Ibu khutbah terwujud 84 tahun kemudian Yakni ketika Israel modern lahir Kenapa ini saya sambungkan dengan tanda kedatangan atau tanda kesudahan dunia Karena Tuhan Yesus bicara tentang tanda kesudahan dunia Di Lukas dan di Matius tadi Di dalam sesi yang sama ketika Tuhan Yesus bicara tentang perang Tentang wabah Tentang orang Kristen dibunuh dan sebagainya Yang jelek-jelek semua deh Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong pohon Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong perhatikan tentang pohon Nah jadi ada sebuah hal positif yang Tuhan tunjukkan Nah akhirnya Israel modern itu berdiri Inilah dia Bapak Ibu bisa lihat sepanya 3 ayat 20 Di sepanya 3 ayat 20 Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang Janji Tuhan Dan sekarang Bapak Ibu semua Orang Yahudi diaspora yang terserak ke seluruh dunia Itu kembali pulang Mereka ada lagi di tanah Israel Tujuannya untuk apa? Tuhan berkata pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu Sebab aku membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian Di antara segala bangsa di bumi Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka Jadi janji Tuhan kepada sepanya Israel akan dipulihkan Lalu Sakaria 8 ayat 13 Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa Hai kaum Yehuda dan kaum Israel Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu Sehingga kamu menjadi berkat Jadi Tuhan punya tujuan yang jelas kenapa Israel ada Menjadi kenamaan, menjadi kepujian dan menjadi berkat Makanya Israel terkenal dengan teknologi dan inovasinya Israel terkenal dengan semua hal yang membawa kebaikan Pemerintah negara kita puji Tuhan sudah memakai teknologi Israel Jadi Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus bicara hal-hal yang mengerikan Tuhan Yesus juga bicara satu hal positif yakni Israel lahir kembali Tandanya apa Tuhan Yesus bilang perhatikan pohon arah Atau pohon-pohon apa saja Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas Kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi Hal-hal apa? Tanda kesudahan dunia tadi Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat Nah ayat ini menarik sekali yang dibawanya Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu Angkatan yang dimaksud beberapa guru Alkitab mengatakan bahwa Angkatan yang melihat Israel lahir kembali sebagai negara tahun 1948 Akan menyaksikan juga kedatangan Tuhan Yesus Bayangin tahun 1948 Kalau dibilang angkatan itu masih bisa melihat berarti Sebentar lagi, gak lama lagi Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat Nah Bapak Ibu Nah jadi kita melihat berikutnya ya Kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya Slide setelah Israel Modern Nah kesesatan apa yang terjadi di dunia? Bapak Ibu ini mungkin jarang Bapak Ibu dengar di gereja Karena memang ini sesuatu yang ada di dunia Apa yang terjadi di dunia? Ini faktanya PBB meminta Israel untuk keluar dari tepi barat dan Yerusalem Timur Mereka menganggap Israel menjajah Palestina Israel diberikan waktu 12 bulan Bayangin Bapak Ibu Satu dunia Negara-negara yang bergabung dalam PBB Menghendaki Israel Keluar dari Mereka sebut apa? Tanah Palestina Dari tepi barat dan Yerusalem Timur Dan ini Tuhan sudah ingatkan Dua Thessalonica 2 ayat 11 sampai 12 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka Yang menyebabkan mereka percaya akan dustah Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran Dan yang suka kejahatan Bapak Ibu Apa yang ada di Alkitab kita tentang Israel itu adalah Firman Tuhan Adalah kebenaran itu sendiri Tetapi Zaman Nau ini Kebenaran itu ditolak Diubah dengan konsep HAM Bahwa kita harus peduli dengan hak asasi orang Palestina Saya tidak menentang HAM Saya tidak menentang orang Palestina Tetapi kita harus tahu Bahwa tanah yang diberikan Tuhan adalah tanah untuk bangsa Israel Nah kita lihat Nah kita lihat kesesatan apa saja yang terjadi di akhir zaman ini Kita lihat berikutnya adalah Perjanjian yang Tuhan kerjakan Dengan Israel dimulai dari Abraham Dan Bapak Ibu Tuhan menciptakan seluruh langit bumi dan isinya memberikan tanah kepada setiap orang Setiap bangsa Orang Cina punya tanah Cina Orang India punya tanah India Orang Arab punya tanah Arab Orang Indonesia punya tanah Indonesia Bahkan suku-suku bangsa di Indonesia punya pulau-pulaunya sendiri Orang Jawa punya pulau Jawa Orang Madura punya pulau Madura Bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka diberikan tanah kanaan Kenapa Tuhan tidak menciptakan tanah yang baru Yang belum ada penduduknya Itu kewenangan Tuhan Otoritas Tuhan Kedaulatan Tuhan Kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan Kenapa Tuhan kasih tanah bukan tanah yang kosong Dan kita lihat Tuhan bikin perjanjian Satu-satunya perjanjian Dimana Tuhan memberikan tanah kepada sebuah bangsa Masih yang tadi perjanjian suruh Maaf Perjanjian dengan sebuah Seorang Seseorang Yang ia pilih Dengan Abraham Dia berjanji akan memberikan tanah dengan Janji dari sungai Mesir Dan sampai sungai Efrat Dan sebagai tanda perjanjian Bapak Ibu kalau Mau beli tanah Bapak Ibu kalau mau bangun rumah Bikin akta notaris Dan inilah akta notarisnya Tuhan Tuhan datang Dengan memberikan Sulu berapi Sebagai Cap jempolnya Sebagai tanda tangannya Tidak pernah Tuhan Punya perjanjian dengan bangsa lain Dengan kita bangsa Indonesia Tidak ada perjanjian Sulu berapi Inilah yang kita pegang Perjanjian Sulu berapi Perjanjian Kehadiran Tuhan Dengan Abraham Tuhan memberikan kepada Abraham Ishak Dan Yaakob Bapak Ibu bisa lihat Gambar Wilayah yang seharusnya Dimiliki oleh Keturunan Abraham Ishak Dan Yaakob Dari sungai Mesir Tapi bukan sungai Nil Bapak Ibu Tetapi namanya Sungai Wadi Al-Aris Seperti Gambar ini ya Besar Luas Jadinya Yang seharusnya Dimiliki oleh Israel Dan ayat rujukannya Bapak Ibu bisa lihat Dan Tuhan Berulang-ulang Memberitahukan Janjinya Kepada Abraham Kepada Ishak Yaakob Kepada Musa Dan pengganti Musa Yosua Untuk menegaskan Kepemilikan Tanah tersebut Nah kita lihat Selanjutnya Bapak Ibu Penyesatan yang terjadi Adalah Penyesatan Tentang Tanah Perjanjian Kalau Bapak Ibu Lihat Sekarang ini Orang-orang Selalu ingin Mengatakan Adalah From the river To the sea From the river To the sea Mereka Mau seluruh Tanah itu Untuk Palestina Padahal itu Tanah yang Tuhan tadi Sudah bikin Perjanjian Dengan Abraham Berita-berita Di media Masa Mengatakan Tanah Palestina Diambil Oleh Israel Tapi Bapak Ibu Lihat Tahunnya Di pojokan Naling bawah Sejarah mereka Dipulai Tahun 1946 Tidak pernah Sejarah mereka Dimulai dari Sebelum Masehi Karena apa Kalau mereka bahas Sebelum Masehi Mereka akan menemukan Ada kerajaan Israel Dengan Raja Saul Daud Salomo Dan seterusnya Nah kita bisa Lihat lagi Bapak Ibu Faktanya Lokasi Israel Tetap Sama Lokasi Israel Ketika Musa Mengutus Yosua Membawa bangsa Israel Masuk ke tanah Perjanjian Dan membagi Tanah itu Untuk 12 suku Sama Dengan Lokasi Israel Sekarang Next Kita lihat lagi Inilah penyesatan Juga Bapak Ibu Karena Bapak kita Di surga Sudah mengatakan Kepada Nabi Yowel Bahwa Sesungguhnya Pada hari-hari Itu Dan pada Waktu itu Apabila Aku memulihkan Keadaan Yehuda Dan Yerusalem Aku akan Mengumpulkan Segala bangsa Dan membawa Mereka turun Ke lembah Yosafat Aku akan Berperkara Dengan mereka Di sana Mengenai Umatku Dan milikku Sendiri Israel Oleh karena Apa Mereka Mencerai Beraikannya Keantara Bangsa-bangsa Dan membagi Bagikan Tanahku Jadi Tanah Israel Itu bukan Tanahnya Israel Tapi Tanahnya Tuhan Bapak Ibu Ini Yang Sedang Terjadi Dengan PBB Ingin Menyingkirkan Israel Dalam Waktu Setahun Kedepan Pernyataan PBB Tadi Itu Bulan September Jadi kita Lihat September 2025 Nanti Kemudian Tuhan Yesus Berkata Di Matius 24 Ayat 16 Maka orang-orang Yang di Judea Haruslah Melarikan Diri Diri ke Pegunungan Nah Jadi Bapak Ibu Ini Belum Terjadi Ini akan Terjadinya Di akhir Saman Orang-orang Di Judea Melarikan Diri Ke Pegunungan Dan kita Lihat Juga Disini Di Lukas Orang-orang Itu Melarikan Diri Karena Apa Karena Akan Terjadi Pembalasan Dimana Akan Genap Semua Yang Tertulis Artinya Di Mata Tuhan Judea Tetap Ada Tuhan Tidak Mengenal Namanya Tetip Barat Tapi Dunia Mentwitch Dunia Mengubah Nah Mungkin Bapak Ibu Bertanya Apa hubungannya Sama kita Orang Kristen Bapak Ibu Kita gak selamanya Hidup di dunia ini Kita punya Anak Anak kita Punya Anak lagi Kira-kira Ketika mereka Belajar Pelajaran Sejarah Di sekolah Membaca Berita-berita Yang bertentangan Dengan apa Kata Alkitab Apakah mereka Masih Percaya Kepada Kata Alkitab Karena itu Tuhan Berkata Jika aku Datang nanti Akankah Kutemukan Iman Di Bumi Karena Penyesatan Sudah Terjadi Kita Saya Mungkin berpikir Saya tahu kok Kebenarannya Tetapi Jangan salah Bapak Ibu Ini tidak hanya Di generasi kita Hidup saat ini Ini akan Diulang Ulang lagi Diulang Kebohongan Yang diulang Terus Menerus Akan menjadi Kebenaran Sangat Bahaya Jika Generasi Kristen Tidak Mengenal Kebenaran Tentang Israel Akhirnya Mereka Tidak Percaya Dengan Alkitab Kita Lihat Lagi Apa Yang Terjadi Yerusalem Yerusalem Menjadi Kota Yang Diperbutkan Saat Ini UNESCO Mengatakan Tidak Ada Hubungan Antara Bukit Bait Suci Yakni Bukit Moria Dan Sekarang Ada Al-Aqsa Dan Masjid Kubak Mas Diatasnya Dikatakan Hama UNESCO Tidak Ada Hubungannya Tuh Dengan Yudaisme Padahal Tuhan Yesus Pergi Ke Bait Suci Yang Kedua Lokasinya Dimana Di Bukit Bait Suci Kalau Dibilang Tidak Ada Hubungannya Dengan Iman Yahudi Dengan Orang Yahudi Dengan Iman Dengan Agama Yudaisme Lalu Bagaimana Caranya Orang Kristen Terkoneksi POKI Organisasi Kerjasama Negara-negara Islam Memutuskan Mendeklarasikan Yerusalem Timur Sebagai Ibu Kota Palestina Semua Negara Menentang Kepemilikan Israel Atas Yerusalem Padahal Apa Kata Tuhan Kita Lihat Bapak Ibu Faktanya Tuhan Berkata Yerusalem Adalah Kota Yang Kupili Bagi Bagiku Supaya Namaku Tinggal Di sana Satu Raja-Raja Sebelas Ayat 36 Dan Di masa Depan Yerusalem Adalah Kota Raja Besar Matius 5 Ayat 35 Siapa Raja Besar Itu Yesus Matius Sakarya Berkata Maka Pada Waktu Itu Aku Akan Menggunahkan Segala Bangsa Yang Menyerang Jerusalem Nah Ini Akan Nyambung Nanti Dengan Yang Sesi Kedua Perang Ini Bapak Ibu Penyesatan Tentang Kotanya Tuhan Kota Yang Dipilih Tuhan Tuhan Tidak Memilih Kota Kota Yang Lain Tuhan Tidak Pilih New York Tuhan Tidak Pilih London Tuhan Tidak Pilih Fatikan Tuhan Pilih Yerusalem Kita Harus Sepakat Dengan Tuhan Next Masih Bukti Arkeologi Nah Alkitab Kita Sungguh Luar Biasa Karena Tidak Bertentangan Dengan Sejarah Dunia Bahkan Bukti Arkeologi Ditemukan Kalung Menora Bandul Dengan Menora Itu Ditemukan Di Bukit Bait Suci Nama Arkeolog Namanya Eilat Mazar Ibu Eilat Mazar Koin Setengah Syikal Yang Digunakan Untuk Persembahan Ke Bait Suci Itu Ditemukan Juga Bapak Ibu Pada Tahun 70 Masehi Ketika Baik Suci Kedua Diruntukkan Baik Suci Masa Yesus Diruntukkan Romawi Apa Yang Terjadi Menora Yang Ada Di Baik Suci Itu Dibawa Oleh Romawi Kemana Ke Roma Dan Yuga Sekarang Disimpan Oleh Fatikan Ini Bukti Alkitab Kita Itu Benar Bukti Bahwa Tuhan Itu Ada Amin Penyesatan Berikutnya Bapak Ibu Jadi Banyak Penyesatan Yang Terjadi Penyesatan Sejarah Israel Bapak Ibu Tahu Bapak Ibu Bahwa Saat Ini UNESCO Telah Menetapkan Situs Yeriko Dimana Tembok Yeriko Itu Runtuh Menjadi Situs Yang Dilindungi Warisan Budaya Yang Dilindungi Untuk Palestina Bukan Untuk Israel Padahal Itu Kota Pertama Yang Ditaklukan Bangsa Israel Bertentangankah Dengan Alkitab Sangat Dan Masih Banyak Lagi Yang Mereka Mau Klaim Mon Gerisin Gunung Gerisin Kumran Tempat Ditemukan Naskah Alkitab Yang Sama Persis Dengan Alkitab Yang Kita Gunakan Sekarang Mau Diklaim Next Faktanya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Baca Di Satu Tawarik 16 Ayat 15 Sampai 18 Momen Ketika Daud Memindau Tabernakel Daud Berkata Ia ingat Untuk Selama Lamanya Akan Perjanjiannya Akan Firman Yang diperintahkannya Kepada Seribu Angkatan Bukan Berarti Seribu Angkatan Itu Satu Dua Tiga Seribu Habis Seribu Selesai Enggak Bapak Ibu Ini adalah Ekspresi Bahwa Tuhan Ingat Sampai Selama Lamanya Yang Diikatnya Dengan Abraham Dan Akan Sumpahnya Kepada Ishak Diadakannya Bagi Yaakub Menjadi Ketetapan Janjian Kekal Kepadamu Akan Kuberi Tanah Kanaan Sebagai Milik Pusaka Kita Klaim Indonesia Tanah Pusaka Kita Tapi Israel Dilarang Mengklaim Tanahnya Sebagai Tanah Pusaka Gak Adil Kan Kita Lihat Ini Yang Paling Parah Penyelesatan Tentang Identitas Yesus Mahmud Abbas Presiden Palestina Bilang Yesus Kristus Orang Palestina Tempat Lahir Yesus Itu Juga Diminta Sebagai Situs Warisan Palestina Bethlehem Karena Bethlehem Memang Sekarang Sudah Jadi Wilayah Palestina Tahun 1993 Israel Kasih Bethlehem Kasih Yeriko Kepada Palestina Supaya Damai Supaya Mereka Bisa Jadi Negara Dikasih Saking Pengen Berdamai Apakah Ada Perdamaian Gak Ada Bapak Ibu Karena Ini Cara Pikir Israel Pemerintah Israel Bukan Cara Pikir Tuhan Nasaret Menjadi Salah Satu Kota Tertua Di Palestina Dan Terbesar Yang Diduduki Israel Bayangin Berita Berita Kayak Gini Dibaca Oleh Anak Cucu Kita Dibaca Oleh Kita Dan Jika Kita Mengiakan Berarti Kita Sudah Tersesat Tidak Sesuai Dengan Apa Kata Tuhan Next Padahal Bapak Ibu Faktanya Kenapa Saya Selalu Bilang Faktanya Faktanya Karena Saya Mengedukasi Orang Indonesia Lewat Youtube Youtube Saya Namanya Fakta Israel Jadi Saya Tidak Boleh Salah Harus Ada Faktanya Faktanya Apa Dari Alkitab Semua Bapak Ibu Faktanya Di Wahyu 5 ayat 5 Dikatakan Singa Dari Suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Telah Menang Yesus Dulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Tetap Sama Kuasanya Tetap Sama Kasihnya Tetap Sama Identitasnya Sama Sama Dulu Yesus Orang Yahudi Kira-kira Bisa Jadi Orang Menado Gak Kayak Saya Gak Bisa Bapak Ibu Identitas Kita Ketika Lahir Menjadi Sama Terus Sampai Nanti Makanya Tuhan Menugaskan Kita Untuk Menjadikan Semua Bangsa Murid Bangsa Yang Dilihat Identitasnya Nah Ini dia Bapak Ibu Jadi Sesuatu Yang menurut Saya Bapak Ibu Baca Wahyu 5 Itu Benar-betul Memberikan Inspirasi Rema Yang Luar Biasa Next Penyesatan Dari Dalam Gereja Gereja Ada Ajaran Namanya Replacement Theology Yang Mengatakan Israel Sudah Tidak Lagi Sebagai Bangsa Pilihan Sejak Ada Gereja Semua Janji Tuhan Untuk Israel Batal Di Genapinya Di Umat Kristen Di Gereja Ini Tidak Sesuai Alkitab Karena Di Perjanjian Baru Bapak Ibu Ada 74 Kata Israel Yang Kalau Bapak Ibu Ganti Dengan Kata Gereja Itu Tidak Cocok Tidak Sesuai Ala Israel Jadi Ala Gereja Tidak Bapak Ibu Yesus Dari Mesir Pulang Kembali Ketan Israel Terus Bapak Ibu Ganti Dengan Tanah Gereja Tidak Bisa Faktanya Dalam Alkitab Perjanjian Lama Ada 203 Kata Ala Israel Kalau Tuhan Merujuk Dirinya Dengan Al Sebagai Alanya Israel Kalau Umatnya Udah Punah Kira-kira Kita Percaya Tuhan Yang Begini Gak Mungkin Bapak Ibu Kita Pasti Ragu Kalau Tuhan Mendeklarasikan Bahwa Dia Punya Perjanjian Dengan Israel Tapi Tanahnya Udah Musnah Kita Kira-kira Percaya Gak Alkitab Bisa-bisa Kita Gak Akan Baca Alkitab Lagi Karena Janjinya Gakal Next Yang Ini Saya Gak Mau Keras-keras Ngomongnya Karena Dewan Gereja Dunia Yang Terdiri Dari Bekitu Banyak Gereja Juga Menuduh Israel Menjajah Penyisatannya Kepalang Banyak Gitu Bapak Ibu Dua Petrus Dua Berkata Nabi Dan Guru Palsu Ayat Sepuluh Dikatakan Dan Yang Menghina Pemerintahan Allah Itu Dikategorikan Sebagai Guru Palsu Karena Apa Pemerintah Itu Artinya Yang Yang Berdaulah Tuhan Memutuskan A Jangan Kita Ubah Jadi B Tuhan Sudah Menegaskan Tanah Itu Untuk Israel Jangan Bilang Jangan Dikompromikan Untuk Bangsa Yang Lain Bapak Ibu Jika Israel Tidak Ada Maka Kita Tidak Akan Punya Jurus Laman Karena Tuhan Memilih Israel Sebagai Bangsa Pilihan Bukan Untuk Mengistimewakan Israel Tidak Tapi Untuk Melahirkan Jurus Laman Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Teratur Tuhan Yang Detil Tuhan Yang Rapi Sehingga Dia Perlu Sebuah Bangsa Dia Perlu Sebuah Sukung Dia Perlu Sebuah Keluarga Untuk Mendatangkan Yesus Tuhan Yesus Tidak Bisa Tiba Tiba Turun Dari Sorga Dan Mengklaim Saya Juru Selamat Tidak Bisa Dia Punya Sejarah Makanya Matius Lukas Menulis Silsilah Yesus Yang Kedua Jika Israel Tidak Ada Maka Alkitab Bukan Firman Tuhan Karena Simple Semua Yang Dikatakan Tuhan Tidak Terbukti Tidak Terlaksana Yang Ketiga Tuhan Gagal Menempati Janjinya Sendiri Padahal Tuhan Mudah Turunku Dalam Bentuk Suluh Berapi Dan Abraham Melihat Kegelapan Sehingga Tidak Bisa Menyaksikan Tuhan Eh 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 Tanah Tanah Nggak Ada Gagal Janjinya Kalau janji Kepada Israel Gagal Bagaimana Kita Bisa Percaya Janji Tuhan Kepada Kita Nonsense semua jika Israel tidak ada, maka Tuhan Israel tidak berotoritas ketika Yusua masuk ke tanah perjanjian, dia berkata kepada bangsa Israel, pilihlah kepada siapa kamu beribadah mau beribadah kepada Tuhan bangsa-bangsa di Kanaan, bangsa Moab Amuri dan segala macam atau kepada Tuhan Israel kita semua harus menyembah Tuhannya Israel Yunus susah-susah dikirim Tuhan ke Nineveh musuh Israel terbesar pada saat itu, karena apa? karena mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan bangun kiri kata Tuhan mereka tersesat sedemikian rupa tapi mereka harus mengenal Tuhannya Israel dan kita bersyukur kita mengenal Tuhan Israel itu dan yang jelas iman Kristen menjadi iman tanpa dasar kalau Israel yang gak ada kita mencorek semua ayat yang ada kata Israel kita buang maka Alkitab kita akan sangat tipis next jadi ini Bapak Ibu lima fakta Israel dan gereja pertama Israel dan gereja adalah dua hal yang dari Tuhan yang ada di masa modern ini kita bersyukur Bapak Ibu kita lahir di masa modern Israel ada sebagai negara telah dipulihkan dan gereja ada di masa yang lalu di masa murid-murid negara Israel belum ada kerajaan Israel belum pulih makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga murid-murid bertanya Tuhan kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel Tuhan gak membantah tapi Tuhan bilang engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan Bapak sendiri karena itu ongoing gitu ya itu proses yang sedang berjalan yang kedua umat Kristen bangsa-bangsa kita adalah cabang saitun yang liar yang dicangkokkan ke cabang saitun asli Roma 11 kita diperkenankan Tuhan dicangkokkan sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada Israel kita bisa perima perlindungan berkat kepada Abraham Ishak dan Yaakob dan keturunannya yang ketiga orang percaya Yesus dari bangsa-bangsa seperti kita ini termasuk dalam keluargaan Israel secara rohani Efesus 2 ayat 12 Israel dan gereja kita akan sama-sama masuk ke dalam kerajaan seribu tahun yang akan datang dan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca Wahyu 15 ayat 3 dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba alam dan nyanyian anak domba bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaan ya Tuhan Allah yang mahkuasa adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa kita Bapak Ibu gereja akan sama-sama nyanyi dengan bangsa Israel kita nyanyi lagu nyanyian anak domba bangsa Israel nyanyi lagu nyanyian Musa ini ditulis di perjanjian baru di Wahyu 5 ayat 5 nanti kita akan nyanyikan lagu ini yang diciptakan oleh Pak Niko betul ya Pak ya layaklah segala bangsa yang kelima Israel dan gereja kita menantikan kedatangan Mesias buat orang Yahudi bangsa Israel kedatangan Mesias yang pertama tapi buat kita kedatangan Mesias yang kedua kali kenapa Tuhan Yesus datang untuk kedua kali karena Tuhan Yesus masih punya urusan yang belum selesai dengan bangsa Israel bangsa Israel harus percaya Yesus sebagai juru selamat sebagai Mesias Raja next dan Bapak Ibu ini ya ayatnya Bapak Ibu supaya bisa lihat Roma 11 ayat 17 sampai 24 dicampokkan pada Israel kalau Bapak Ibu mengerti tanaman kalau cangkokkan yang ditanam ke cabangnya asli busuk maka cangkokannya gak bisa hidup kalau Israelnya busuk gagal maka kita pun mati Bapak Ibu karena itu kita harus support ya kita harus doakan Israel nah ini ada sedikit yang bisa saya bagikan next Bapak Ibu maaf kita baca dulu Efesus 2.12 bahwa waktu itu mari sama-sama Bapak Ibu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia next nah mengapa kita perlu berdoa untuk Israel setelah kita tahu penyesatannya terjadi bagaimana sikap kita ini dia Bapak Ibu kita perlu menjadi pengintai pengintai kita lihat ayatnya next karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa bagi Yerusalem kita adalah pengintai pengintai yang Tuhan taruh di tembok tembok Yerusalem kalau Bapak Ibu menjadi pengintai maka tugas Bapak Ibu adalah memantau keluar bukan melihat ke dalam Bapak Ibu memantau apa yang terjadi di dunia sehingga Bapak Ibu tahu apa yang harus didoakan dan ayat ini betul-betul menarik karena apa Tuhan ingin kita mengingatkan Tuhan 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 bilang hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion Sion itu apa Yerusalem janganlah kamu tinggal tenang kita diminta untuk selalu mengingat kayak kita nih sekretarisnya Tuhan sekretaris tugasnya apa mengingatkan Pak jam sekian ada meeting Pak ada telepon kita berfungsi sebagai sekretarisnya Tuhan ingetin Tuhan Bapak jangan lupa Yerusalem Bapak jangan lupa Yerusalem Timur mau diambil sama PBB ingat janjimu kepada Daud Masmur 122 ayat 6 berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa bonusnya apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berdoa untuk Yerusalem Bapak Ibu yang mendapat sentosa padahal hanya doain doang karena apa doa datang dari hati Tuhan Bapak kita melihat betapa Bapak Ibu rindu agar Yerusalem ini sejahtera masih ada lagi next nah yang terutama sekarang ini Bapak Ibu adalah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus Yeshua Hamasya yang kedua kali saya sedang melatih diri saya untuk mengatakan nama asli Yesus karena Yesus tidak ada artinya tapi Yeshua itu ada artinya yakni keselamatan kita perhatikan di Alkitab ada patronnya ada pola Tuhan selalu mengubah nama Tuhan selalu yang menentukan nama nama anak harus ini ya nama anak ya kan perhatikan Yaakub diubah jadi Israel jadi nama bukan kayak Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama enggak kalau bagi Tuhan nama itu penting Tuhan kita akan datang dan memerintah di Yerusalem karena apa Yerusalem adalah kota raja besar dan Yesus datang bersemayam di atas tahta kemuliaannya dan inilah yang kita sedang nantikan dan setelah itu ia akan memerintah di Yerusalem selama seribu tahun ini ada di wahyu Bapak Ibu akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan seribu tahun nah jadi Bapak Ibu tugas kita adalah tidak ikut dalam penyesapan kita ada di Indonesia yang saat ini sangat anti tapi kita harus berdoa agar bangsa kita menjadi bangsa domba bukan bangsa kami dan tugas kita semua adalah membawa kebenaran ini di sekitar kita bukan ngajakin orang berdebat tapi kita memberitahukan kebenaran dan untuk itulah Bapak Ibu kita percaya bahwa itu tugas kita menjadi terang dan garam tugas kita untuk membawa dampak karena kalau satu orang tersesat semua akan ikut tersesat dan jangan sampai kita aktornya yang melakukan penyesatan tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih